selamat menikmati saya akan mengulang pembahasan dari semua lecture yang sudah saya bawakan karena saya mendapat beberapa aduan gitu ya komplain bahwa internet di perwarto ini kurang baik gitu jadi saya akan mencoba menjelaskan ulang mengenai materi-materi yang sudah saya bawakan lecture 1, 2, 3, dan 4 gitu ya dan semua kuis-kuis dan ujian-ujian itu hanya akan dites dari materi yang sudah saya ajarkan kalau di luar materi yang saya ajarkan itu tidak akan saya tes begitu ya oke mari kita mulai hari ini kita akan membahas tentang fundamental behavioral neuroscience itu ya dasar banget tentang sistem persarafan oke nah jadi saya diminta oleh UMP untuk membahas 4 ini ya SLO-nya Student Learning Outcomes-nya nah yang akan saya bahas hari ini hanyalah yang nomor 2 ya mengkategorikan mekanisme kerja mekanisme kerja disini bayangin jadi memang tidak mudah ya karena mekanisme itu banyak detilnya gitu harus kalian hafalkan dan mengerti yaitu sistem saraf dan hormon hari ini saya cuma akan bahas saraf doang lalu pertemuan kedua hormon lalu pertemuan ketiga kita mulai bahas neuropastisitas dan pertemuan terakhir kita akan membahas tentang biosikologi terkait dengan perilaku manusia gitu ya alright nah prinsip utama dari mekanisme dalam tubuh kita semua mekanisme gitu ya itu kenapa ada sistem di tubuh kita itu karena fungsi utamanya adalah untuk menjaga homeostasis oke homeostasis itu artinya apa artinya adalah proses yang dilakukan oleh tubuh untuk mencapai keseimbangan gitu jadi dalam menjaga homeostasis ini kan perlu ada sistem gitu ya dan ada dua regulatory system sistem yang berfungsi untuk meregulasi di dalam tubuh kita tuh yang fungsinya untuk menjaga koordinasi atau sistem koordinasi gitu ya ada namanya neural communication atau sistem saraf sama yang kedua adalah hormonal communication atau sistem endokrin gitu sistem hormon ya nah lalu perbedaannya apa aja sih antara sistem saraf dan sistem hormon nah gini ya jadi neural communication atau atau sistem saraf itu menggunakan sel-sel saraf atau yang disebut dengan neurons untuk berkomunikasi sedangkan hormon hormonal communication mereka menggunakan yang namanya endocrine gland atau kelenjar-kelenjar endocrine gitu ya untuk mereka berkomunikasi lalu perbedaannya apa karena neural communication itu menggunakan sel saraf kalian coba bayangin itu kayak kabel gitu ya cepat berarti kan distrik itu cepat banget jadi dia rapid electrical signal karena dia cepat jadi rapid sedangkan hormonal itu kan kita tahu kalau hormon itu dia harus disebar ke seluruh tubuh disebar oleh peredaran darah gitu ya dan dia pakai liquid plasma darah sebagai media transportasinya maka dia lebih lambat kan jadi sifat hormonal communication itu slow chemical signaling gitu ya nah lalu adanya berdasarkan jarak biasanya komunikasi antar saraf ini bukan kita bukan berbicara secara sistemik ya kita berbicara dari satu saraf ke saraf lainnya satu saraf ke sel lainnya ataupun satu sel apa satu sel endocrine dengan sel lainnya gitu ya nah yang namanya neural communication itu bisa short distance atau dekat ya jaraknya karena kan dia perlu ada dia perlu mengeluarkan senyawa kimia dari satu dari satu sel ke sel lainnya gitu kan kalau dia terlalu jauh dia gak akan bisa nyampe gitu dia akan kemana-mana berenang senyawa kimia tersebut gitu kan kita mau spesifik dekat gitu nah sedangkan kalau hormonal communication itu dia menggunakan hormon itu biasanya long distance chemical messenger itu jarak jauh gitu nah lalu kalau kalau ngomong soal kontrol kayak hormonal communication itu fungsinya apa dia itu untuk like rapid control kita tahu kan dia itu signaling itu secara cepat dia electrical signaling gitu ya jadi karena dia rapid jadi dia untuk mengontrol tubuh dia juga sifatnya rapid like rapid control dia cepat banget sedangkan hormonal communication itu dia lebih mementingkan durasi daripada kecepatan kenapa gitu karena kan untuk menjaga metabolisme itu kita gak bisa cepat-cepat kan kita harus perlahan-lahan gitu jadi terkadang kita memerlukan durasi ini justru untuk mengoptimalisasi proses yang dilakukan oleh tubuh gitu ya itu fungsi dari hormonal communication nanti kita bisa lihat contohnya apa kenapa durasi itu penting gitu lalu neural communication itu biasanya contoh-contohnya dalam kehidupan sehari-hari itu adalah untuk mengontrol otot dan exocrine secretion gitu ya untuk mengeluarkan kelanjur exocrine dan mengontrol otot gitu ya lalu untuk kalau hormonal itu biasanya dia fungsinya untuk mengontrol aktivitas metabolik seperti yang saya bilang tadi dia menjaga keseimbangan air elektrolit dan pertumbuhan gitu ya nah itu hormonal communication pertumbuhan itu misalnya pakai growth hormone gitu GH nah jadi itu sistem itu perbedaan neural sama hormonal communication nah kalian disebut dengan neural communication ya prinsip utama yang dilakukan oleh sistem neural communication dalam tubuh kita adalah dengan membrane potential apa sih membrane potential membrane potential itu kalian ingat aja bahasa Indonesia terjemahannya potensial itu artinya tegangan potensial artinya tegangan gitu ya jadi prinsip utamanya seperti yang bilang seperti yang saya bilang itu dengan cara mengubah membrane potential mengubah tegangan sama kayak sistem kelistrikan gitu nah membrane potential sendiri adalah secara definisi ya itu artinya adalah perbedaan muatan atau tegangan positif dan negatif antara dalam dan luar sel terutama sel membrane ya membrane sel dan potensial ini itu disebabkan oleh perbedaan distribusi ion natrium kalium dan anion protein intraselular yang besar-besar yang besar-besar tiga ini natrium kalium dan amines yaitu di antara ICF ICF itu intracellular fluid atau cairan yang ada di dalam sel saraf dan ECF atau extracellular fluid yaitu cairan yang ada di luar sel saraf nanti saya kasih lihat gambarnya dan juga adanya perbedaan permeabilitas dari plasma membrane terhadap protein-protein ini sorry terhadap ion-ion ini gitu ya nah permeabilitas itu apa permeability atau permeabilitas adalah kemampuan plasma membrane untuk meloloskan gitu ya meloloskan atom ion atau molekul atau partikel apapun untuk masuk keluar dari membrane gitu ya nah sebagai contoh saat tidak ada stimulasi atau resting state ion sekitar 25 sampai 30 kali lipat lebih permeable dibandingkan dengan ion natrium nah artinya apa artinya saat resting state atau saat sel tidak melakukan apa-apa plasma membrane itu sekitar 20 sampai 25 sampai 30 kali itu lebih mampu si plasma lebih mampu meloloskan si K untuk keluar masuk atau potasium daripada si sodium atau natrium gitu ya nah ingat tadi saya sebut ada natrium kalium dan aminus saya tidak menyebut chloride ya kalian perlu ingat baik-baik bahwa ion-ion chloride atau Cl- itu tidak memberikan sumbangsi pada resting membrane potential resting membrane potential sekali lagi saya refresh ya resting membrane potential adalah tegangan pada membran plasma membran saat beristirahat saat tidak ada stimulasi apa-apa gitu yang mempengaruhi hanya tiga ini natrium kalium dan anion protein intracellular besar oke nah prinsip dari membrane potential itu apa sih prinsipnya itu adalah termodinamik termodinamika gitu ya kalau kalian ingat hukum pertama dari termodinamika itu kan adalah energy can't neither be created nor destroyed only altered in form energy itu tidak bisa diciptakan tidak bisa dimusnahkan hanya bisa diubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya gitu kan nah itu hukum pertama termodinamika kalau kalian ingat rumusnya itu kan adalah delta U sama dengan Q kurang W gitu kan delta U itu adalah energy dalam Q itu calor atau heat lalu W itu artinya usaha atau work gitu ya jadi energy dalam itu adalah calor dikurangin usaha gitu itu dari kimia kelas 11 nah itu prinsip utamanya termodinamika termodinamika itu kalau diaplikasiin ke sistem syarat itu gimana jadinya jadi semua partikel yang muatannya berbeda plus dan minus kalian ingat kayak misalnya natrium dan chloride itu Na dan Cl itu mereka akan tarik menarik membentuk misalnya garam dapur NaCl gitu karena kan muatannya berbeda jadi mereka jenderal mendekat sebaliknya partikel yang muatannya sama misalnya sama-sama positif atau sama-sama negatif mereka itu akan terjadi yang namanya repulsi atau dorong-mendorong gitu ya kalau kita deketin dia makin dorong makin kuat gitu ya dorongannya contohnya magnet misalnya kalau sama-sama kutub utara atau sama-sama kutub selatan mereka gak bakal nempel kan justru akan saling tolak-menolak nah itu itu bentar itu prinsip utama dari si dari cara kerja atau hukum kolom kan hukum kolom itu seperti itu gitu nah jadi gimana sih cara sistem itu menggunakan energi yang dirilis maupun ditarik sama sistem dihisap dihisap sama sistem itu untuk bekerja gitu kan nah usaha atau work itu kan diperlukan untuk memisahkan partikel-partikel yang bermuatan berbeda bener gak jadi kita perlu usaha misalnya kayak saat ada magnet gitu ya untuk memisahkan magnet itu kan kita perlu menggunakan energi memasukkan energi untuk memisahkan gitu kan nah akan tetapi saat partikel-partikel bermuatan yang berbeda plus dan minit misalnya telah berpisah kan pasti ada gaya atraksi listrik bener gak ada electrical force of attraction mereka akan tarik saling tarik-menarik lagi dan saat mereka tarik-menarik dan menempel itu kan mereka akan justru melepas energi bener gak saat kita misalkan kita menggunakan energi tapi saat mereka bersatu mereka jadi energinya jadi ber apa energinya jadi dikeluarkan gitu ya ke dalam sistem nah energi itu dipakai yang udah dirilis itu akan dipakai untuk melakukan usaha jika kelak nanti partikel-partikel itu akan berdekatan lagi jadi energi pada sistem itu sebenarnya dipakai dari sana di harvest dari saat si yon itu mendekat dan menjauh gitu nah kalau kalian ingat pelajaran SMA prinsipnya itu mirip baterai gitu ya saat baterai mencapai equilibrium atau titik keseimbangan kan gak ada lagi perbedaan tegangan gitu ya maka HP-mu mati gitu jadi memang perbedaan tegangan atau potensial yang menyebabkan adanya gaya yang dapat dimanfaatkan untuk menggerakkan arus listrik di HP gitu jadi penting untuk adanya perbedaan tegangan untuk menjaga supaya si HP itu tetap hidup gitu kan sama juga dengan tubuh kita gak bisa tubuh kita gak boleh sampai tidak ada perbedaan tegangan sampai tidak ada membrane potential kalau gak ada artinya kita meninggal gitu nah ini contohnya ya gambarnya ingat bahwa pada prinsipnya kan adalah bentar ya prinsipnya adalah semua partikel itu berusaha untuk netral kan oke nah jadi kita lihat disini dalam konteks ini plasma membrane-nya itu tidak memiliki membrane potential sama sekali plus minusnya semua tersebar secara merata muatan kiri dan kanan sama banyaknya nah lalu pada gambar kedua kalau kalian lihat si plasma membrane itu sekarang sudah memiliki membrane potential kalau kalian lihat muatan di kiri itu dan muatan di kanan jumlahnya itu berbeda misalnya kalian lihat muatan positif di kanan itu hanya ada 5 sedangkan di kiri ada 15 sedangkan di kanan yang negatifnya 10 tapi di kiri juga 10 kalau itu sama gitu ya tapi yang berbeda itu yang muatan positif gitu itu yang menyebabkan adanya perbedaan tegangan atau membrane potential sekarang dia punya gitu nah karena si plasma membrane sekarang itu kan dia memiliki membrane potential kan dia akan menyebabkan adanya electrical electrical force of attraction mereka saling tarik menarik dan mereka akan berbaris di dinding-dinding di dinding-dinding plasma membrane gitu ya dan itu saat mereka menempel itu akan menghasilkan tegangan kalau kalian lihat itu ada di gambar yang sini gitu ya ingat sekali lagi ion-ion itu selalu 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 busa untuk netral karena segala segala sistem itu dia akan cenderung berreaksi ke arah yang lebih stabil gitu sebagai contoh kalau ion-ion itu berdiri sendiri itu maka tidak akan tidak akan lebih stabil daripada saat mereka menempel saat tidak ada muatan misalnya NACL gitu ya kalau kalian bisa lihat komparasi dari energi bebas dari delta G nya maka akan lebih rendah saat mereka bersatu daripada mereka terpisah karena lebih stabil gitu nah karena mereka selalu berusaha untuk netral seperti yang saya bilang ketika muatan kiri dan muatan kanan itu jumlahnya berbeda ion-ion negatif ini langsung berusaha untuk menempel dengan ion positif gitu kan mereka pengen menempel eh tapi disitu di tengah-tengahnya ada pemisahnya kan jadi dia terpisah gitu jadi akhirnya si membran ini jadi seolah-olah bermuatan gitu bukan seolah-olah memang bermuatan jadinya tapi membrannya sendiri sebenarnya tidak bermuatan gitu ya tapi akibat dari muatan yang berbaris dan adanya tegangan ini yang tarik-tarik menarik menyebabkan si membran itu jadi ada tegangan gitu tapi di dalam membran saya tidak ada tegangan tapi dindingnya doang seperti charge tersebut gitu ya dan sebagai contoh gitu kalau kalian berbicara tentang jumlah ion gitu misalnya misalnya total jadi prinsipnya adalah jumlah total ion positif dan ion negatif itu harus sama banyaknya sebagai contoh kalau ion natrium sama ion kalium itu pada ekstraseluler tapi berbicara soal ekstraseluler misalnya ada 10 ada plus 10 maka jumlah ion-ion negatif yaitu chloride dan aminus itu juga harus minus 10 jadi harus menetrolkan jadi 0 gitu jadi dengan kata lain ICF atau intracellular fluid dan ICF atau extracellular fluid cairan di luar sel itu selalu netral sifatnya jadi cairan di luar dalam sel itu netral plasma membrane itu netral yang tidak netral adalah dinding-dinding pada plasma membrane gitu ya itu dia memiliki membrane potential gitu nah itu yang tadi yang tadi saya jelaskan lalu kalau kalian lihat sesudah itu yang terakhir yang ini konteksnya itu gimana sih dalam konteks ini itu berarti tegangan atau potential membrane si C si membran C itu kalian lihat lebih banyak yang positif dan negatif kan itu memiliki tegangan atau potential membrane yang lebih tinggi daripada B dan lebih tinggi daripada A dan kalian harus ingat juga bahwa selalu ini selalu ya dinding membrane yang menghadap ke ICF atau katalannya adalah aksoplasma aksoplasm akson aksoplasm itu artinya cairan dalam sel saraf itu cenderung selalu lebih negatif daripada dinding membrane yang menghadap ICF gitu ya atau menghadap luar kenapa? karena oke tadi saya sudah bahas yang large intracellular protein anions atau anion-anion dari protein intracellular yang besar-besar itu dia tidak bisa efflux atau keluar keluar dari sel saraf keluar dari sel saraf itu istilahnya efflux ya keluar nah dia gak bisa keluar karena terlalu besar ukurannya jadi dia terkip di dalam jadi walaupun ion positifnya C udah keluar semua ion negatifnya masih akan tersisa di dalam gitu jadi in general dalam sel dinding pada membrane plasma dalam sel yang menghadap ICF itu lebih negatif gitu nah oh sebelumnya satu lagi satu lagi gitu ya kenapa si kenapa anion selain besar kenapa dia gak bisa langsung menembus gak bisa langsung nembus aja kalau gitu nembus ke membran gitu ya langsung kayak keluar masuk aja gitu kenapa gak bisa karena dia juga anion itu bermuatan dia polar dia bukannya tidak bukan non-polar gitu jadi dia gak bisa menembus membran seperti misalnya kalau oksigen O2 itu kan dia non-polar dia bisa langsung berdifusi langsung ke membran plasma membran ini gitu atau nanti kita bakal belajar steroid misalnya gitu itu juga karena dia non-polar dan kecil dia bisa nembus sekarang kita mau berbicara mengenai resting membrane potential ini jadi gini jadi ingat bahwa ada dua jenis ada yang namanya excitable cells itu cell yang dapat di yang memiliki kemampuan untuk menghasilkan perubahan cepat gitu ya dan transient pada membran potensial saat distimulasi jadi saat sesuatu menjadi lebih aktif itu artinya excite atau eksitasi gitu ya excite itu artinya ingatnya kalau kamu excited itu kan artinya kamu jadi lebih kayak lebih up gitu kan lebih aktif gitu nah saat cell itu di excite cell itu akan menjadi lebih aktif akan lebih bisa menghasilkan sinyal nantinya kita akan bahas itu ya nah nama cell-cell ini adalah excitable cells ada dua saraf sama otot sama sebenarnya juga ada beberapa cell endocrine yang juga adalah excitable cells gitu ya nah nilai dari membrane potential resting membrane potential itu adalah nilai membrane potential saat mereka beristirahat atau tidak distimulasi gitu ya jadi beristirahat itu seperti yang saya udah bilang tadi adalah cells-saraf tersebut tidak memproduksi sinyal listrik tidak distimulasi apa-apa nah dua hal utama yang memengaruhi resting membrane potential itu adalah satu konsentrasi ion dan yang kedua adalah relative permeability gitu ya permeabilitas relative konsentrasi dan permeabilitas relative nah ini tabelnya ini yang harus kalian hafalkan ingat kalau saya ingatnya adalah dengan kata sepi sepi gitu ya sodium itu lebih kaya di ekstraselular sedangkan pi adalah potasium itu lebih kaya dalam intraselular gitu sepi jadi secara ini konsentrasi ya itu lebih banyak sodium di luar daripada di dalam sel sedangkan kalium itu lebih banyak di luar sel eh di dalam sel daripada di luar sel gitu ya sepi akan tetapi secara permeability ion-ion potasium itu 25 sampai 30 kali lebih permeable daripada ion-ion sodium gitu nah sebelum saya lanjut lagi ada dua dulu dua istilah yang harus kalian familiar sebelum saya lebih lanjut ya ada namanya concentration gradient sama electrical gradient concentration gradient itu artinya adalah gradient atau perbedaan rendah dan tinggi gitu ya slope yang disebabkan oleh perbedaan konsentrasi luar dan dalam sel sebagai contoh ion kalau saya bilang ion natrium itu bergerak berlawanan atau up the concentration gradient ini artinya ion natrium itu bergerak dari ICF ke ICF gitu karena ICF itu memiliki konsentrasi natrium itu lebih rendah daripada ICF ya nah ini yang dimaksud dengan bergerak berlawanan dengan concentration gradient jadi konsentrasi jadi kalau logikanya gini logikanya kalau kamu punya cairan cairan itu cairan itu akan mengalir dari yang konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah benar gak begitu dan ini sama prinsipnya gitu ya itu namanya concentration gradient ion-ion itu akan mengalir dari daerah yang kaya akan si ion-ion daripada mereka berdesak-desakan mereka akan ke daerah yang lebih miskin ion tersebut itu ya itu concentration gradient nah kalau electrical gradient itu adalah gradient yang disebutkan oleh perbedaan potensial sebagai contoh kalau saya bilang misalnya ion-kalium itu bergerak mengikuti atau down the electrical gradient ini artinya tuh ion-ion kalium ini bergerak dari daerah yang bermuatan lebih positif ke arah dinding yang membrannya lebih negatif jadi kalau sebelumnya kita berbicara soal konsentrasi soal molaritas gitu ya yang sekarang electrical gradient itu kita bicara soal kelistrikannya tentang tegangannya yaitu kalau mengikuti electrical gradient itu berarti mengikuti hakikatnya jadi ion-kalium itu mengalir dari daerah yang bermuatan misalnya lebih positif ke dinding membran yang lebih negatif karena kan kalium kan muatannya positif kan jadi positif itu pasti akan mencari yang negatif jadi dia mengikuti tapi kalau kalium itu mengalir dari tempat yang bermuatan lebih negatif ke muatan yang lebih positif itu artinya dia flow berlawanan atau up di concentration gradient gitu atau kalau sekarang secara termodinamika atau termodynamics berlawanan itu artinya membutuhkan energi kan atau istilahnya adalah endogonic reaction endogonic reaction gitu ya sedangkan mengikuti itu adalah artinya secara spontan atau secara natural itu dia mengeluarkan energi justru ya itu artinya adalah kalau bahasa termodinamikanya adalah exergonic gitu ya sampai sini kira-kira itu ada concentration gradient sama electrogradient lalu kalau saya bilang electrochemical gradient itu artinya dua-duanya ya digabungin gimana sih secara kalau saat digabung dia lebih prefer mengalir kemana gitu lebih kuat apakah mereka apakah arah concentration gradient dan electrical gradient sama kalau berbeda siapa yang lebih kuat misalnya gitu tapi itu namanya electrochemical gradient gitu kira-kira semoga kalian paham gitu ya intinya kalau berbicara soal konsentrasi itu berarti dari tegangan dari concentration concentration gradient dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah kalau electrical gradient itu berarti dari yang tegangan yang lebih positif misalnya dari apa misalnya dari muatan yang kalau si ion itu bermuatan positif dia akan mencari yang negatif gitu jadi yang mana sih yang lebih favorable yang mana sih yang lebih natural gitu itu gradient gitu ya nah lalu ada 4 faktor utama yang mempengaruhi yang mempengaruhi resting member potential gitu ya yang pertama adalah kontribusi langsung dari yang namanya sodium potassium pump lalu ada efek perpindahan dari si kalium itu sendiri lalu efek perpindahan dari natrium dan situasi di mana sel di mana sel di mana dalam sel sorry itu si potasium dan natrium itu bereaksi bersamaan gitu nah pertama kita mau lihat dulu apa itu sodium potassium pump gitu nah sodium potassium pump itu sebenarnya adalah transporter ya transporter itu artinya kayak kurir kayak supir gitu misalnya dia itu yang tukang bawa ion masuk atau keluar sel gitu tapi tapi kenapa harus ada ini kenapa harus ada sodium potassium transporter gitu ya nah transporter ini adalah disebut juga dengan active transport ya masuk kategori active transport active transport itu artinya transportasinya itu membutuhkan energi gitu nah dalam konteks ini energi yang digunakan dalam mekanisme atau dalam berprosesnya si sodium potassium transporter atau pump atau ATPase itu sama aja sinonim semuanya itu adalah dalam bentuk ATP atau adenosine triphosphate adenosine triphosphate dan byproductnya atau hasilnya itu ADP atau adenosine diphosphate itu ibaratnya sisanya sisa reaksinya gitu ya nah energi itu dibutuhkan karena transporter ini menggerakkan ion-ion natrium dan kalium itu berlawanan dengan concentration gradient mereka maksudnya gimana jadi misalnya di ekstra seluler misalnya ya ekstra seluler kan potasium itu lebih miskin daripada intra seluler gitu ya nah jadi secara natural secara concentration gradient atau chemical gradient itu seharusnya kan potasium itu ya secara naturalnya dia akan flow dari intracellular dari dalam sel ke luar seluler bener gak nah tapi kadang-kadang kita perlu dibalik kadang-kadang kita perlu justru memasukkan potasium dan mengeluarkan natrium gitu kan nah itu arti itu dia kan berlawanan dengan concentration gradient dia berlawanan dengan naturnya sama dengan saat kita memisahkan magnet dia membutuhkan energi kan maka dari itu dia membutuhkan ATP gitu nah oke jadi langkah-langkahnya itu gimana sih sebenarnya simple ya simple itu karena gini jadi pertama kita memulai dari sini gitu ya nah jadi si pump atau si transporter atau ATPS ini sorry itu dia punya saat dia terbuka ke arah si ICF kalau kalian lihat intraselular itu dia punya afinitas yang lebih tinggi terhadap ion-ion natrium gitu ya kalau kalian lihat bentuknya disini bulat-bulat-bulat ion natrium bentuknya bulat sedangkan dia tidak punya afinitas yang tinggi atau afinitas yang rendah terhadap si potasium makanya segitiga tapi ion-ion potasium kan bulat kan jadi gak bisa masuk ibaratnya gitu ya nah setelah si sodium ini masuk semua udah masuk lalu ATP itu memfosforilasi si transporter atau ATPS ini atau si pump ini dia akan menyebabkan perubahan konformasi jadi jadi kebuka ke arah yang berbeda lalu kebalik menjadinya saat dia konformasi berubah giliran si binding site daerah tempat menempel si sodium itu jadi tidak lagi tinggi afinitasnya untuk sodium tapi daerah yang seharusnya jadi yang seharusnya punya afinitas yang rendah untuk kalium jadi tinggi sekarang dia terbuka lalu dua ion kalium bisa masuk saat dua ion kalium masuk dia menyebabkan conformational change atau perubahan bentuk dia jadi terp gitu ya nah saat terbuka ke arah bawah kan bentuknya berubah lagi jadi seperti sedia kalah akhirnya ion kalium itu keluar jadi konsepnya itu adalah sebenarnya dengan cara conformational change conformational change perubahan bentuk gitu ya kalau analoginya itu seperti ini seperti charger saya nah saat sih misalnya ion natrium itu masuk misalnya kita ngomongin yang nomor satu ini misalnya bentuknya bulat kayak gini ini misalnya adalah si atps lalu natrium masuk ditempel walaupun si natrium ditempel di daerah sini di daerah jari saya tapi daerah atas bawah sekitarnya juga berubah kan nah itu prinsip utama dari cara kerja si si atps ini atau pump atau transporter fungsi utama dari sodium potasium transporter itu apa sih sebenarnya dia itu sebenarnya adalah sebagai langkah pertama untuk membuat si concentration gradient gitu nah coba bayangin kalau gak ada transporter ini maka ion-ion tersebut akan mencapai titik equilibrium dia akan tidak ada lagi karena ada lagi pergerakan karena keadaan itu seimbang sedangkan kita tahu kalau orang hidup itu perlu adanya perbedaan tegangan gitu kan harus ada arti harus adanya perpindahan ion-ion tersebut misalnya dari konsentrasi tinggi konsentrasi rendah kalau diem artinya meninggal gitu kan lalu gini tapi kan tadi saya udah bilang kan kalau misalnya dia tidak ada si sodium potasium pump lama-lama si potasium dan si sodium akan bergerak terus lama-lama berhenti bener gak kalau berhenti meninggal gitu kan nah jadi si sodium potasium pump ini kan dia bikin electrical gradient gitu ceret kayak dibalik misalnya dia udah stabil dikacauin lagi terus dia keluar masuk lagi dikacauin lagi keluar masuk lagi gitu nah tapi kalian perlu ingat bahwa potensial yang dihasilkan itu hanya sekitar minus 1 millivolt sampai minus 3 millivolt kecil banget nah yang berperan utama dalam membuat action potential sorry membuat membrane potential itu adalah passive diffusion atau difusi ya secara pasif kayak leak channels misalnya nah kita akan lihat itu nanti nah dan sumbang sih dari transporter ini terhadap si resting membrane potential itu memang sangat kecil tapi kalian perlu tahu bahwa mereka ini perannya itu sangat-sangat vital untuk keberlangsungan hidup gitu nah transporter ini juga berfungsi dalam proses counterbalancing ya yang akan dibahas nanti pas kita bahas leak channels nah lalu sebelum kita bahas ke efek-efek ion kita harus tahu dulu beberapa istilah gitu ya ada yang namanya equilibrium potential equilibrium potential itu adalah potensial atau tegangan saat gaya keluar atau F out dan gaya ke dalam atau F in itu sama besarnya atau kalian juga bisa bilang I in I out arus masuk sama dengan arus keluar inward current outward current gitu nah pada keadaan ini tidak ada lagi net movement jadi net movement itu artinya misalnya kalau ada yang keluar 5 berarti masuk 5 berarti 0 gitu in total gitu jadi benar-benar tidak ada lagi net movement tidak ada pergerakan secara totalnya gitu dan kalian perlu ingat juga bahwa si equilibrium potential ini sifatnya adalah lebih ke faktor bukan skalar faktor itu artinya dia negatif itu dan positif itu bukan menunjukkan magnitude bukan seberapa besar gitu ya tapi negatif itu artinya tegangan di dalam sel itu lebih negatif daripada di luar sel gitu sebaliknya kalau positif itu berarti dalam sel itu lebih positif daripada luar sel daripada luar sel gitu acuannya itu selalu adalah dalam sel intraselular gitu ya itu equilibrium potential dan equilibrium potential itu bukan berarti konsentrasi luar dan dalam itu sama besarnya tapi net gaya keluar dan gaya masuk itu sama besarnya gitu itu yang dimaksud dengan equilibrium potential dan jangan lupa bahwa ada yang namanya keadaan steady state sama dynamic equilibrium kalau kalian tau itu adalah keadaan dimana tidak ada net movement itu jadi saat equilibrium potential ion-ion itu berada pada steady state equilibrium dan dynamic equilibrium karena gak ada net movement gitu ya bedanya apa sih steady state sama dynamic equilibrium steady state itu membutuhkan energi untuk mempertahankan keadaannya keseimbangannya sedangkan dynamic equilibrium itu adalah keadaan dimana mereka tidak membutuhkan energi untuk menjaga keseimbangannya ini karena kenapa? karena pada saat steady state si gaya-gaya pasif dan aktif active forces sama passive forces itu secara tepat ya dia meng-counterbalance satu sama lain moton-moton tersebut gitu sebaliknya pada saat dynamic equilibrium itu hanya ada passive forces hanya ada gaya-gaya pasif yang meng-counterbalance atau menyeimbangkan satu sama lain gitu nah pada titik equilibrium potential salsaraf itu mencapai keadaan keduanya yaitu steady state dan dynamic equilibrium ingat ya nah sekarang kita mau lihat satu-satu efek perpindahan dari si natrium itu sendiri sorry oh iya kak kalium harusnya bener nah kalium sendiri nah kalian lihat yang pertama kita lihat dari yang paling atas dulu ya kita lihat bahwa sorry dari concentration gradient atau chemical gradient dari potasio kecenderung itu kan lebih tinggi di ICF daripada di ECF gitu ya maka kecenderungannya apa secara natural secara termodinamik dia akan mendorong ion-ion jadi ion-ion kalium akan berpindah dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah which is dari ICF ke ECF bener ya nah sebaliknya dinding membran yang menghadap ECF itu akan jadi lebih positif seiring bergeraknya ion potasium dari dalam keluar sel atau iflux itu karena si potasium itu motanya positif kan karena dia motanya positif kalau positif keluar terus jadi apa dalamnya jadi lebih negatif gitu kan akan tetapi walaupun saya udah jelasin bahwa ion-ion selalu mencoba untuk netral kan logikanya berarti si aminus itu pengen ikut keluar sel kan tapi inget bahwa si aminus itu kan adalah large intracellular protein anion dia terlalu besar dan bermuatan jadi tidak bisa bergerak tidak bisa ikut si potasium untuk bergerak keluar dan dia akhirnya berakumulasi dalam sel gitu ya nah diding sel menghadap ICF itu jadi lebih negatif dong karena si aminus itu nempel disana semua seiring si ion-ion potasium ini iflux nah alhasil setelah dalam lebih negatif si electrical gradient dari si potasium itu cenderung akan menyebabkan dia bergerak untuk masuk kembali untuk influx masuk dari luar ke dalam sel nah equilibrium potential itu tercapai saat si konsentrasi gradient out gitu ya sama dengan electrical gradient dalam konteks ini jadi kan concentration gradient itu kan mendorong si kalium itu untuk bergerak keluar bener kan karena sepi lebih banyak potasium di dalam daripada di luar maka secara konsentrasi dia akan maunya pindah keluar tapi secara electrical gradient karena potasium keluar terus dia semakin semakin negatif dalamnya akhirnya si electrical gradient itu mendorong si kalium untuk masuk keadaan dimana sama besarnya si concentration gradient keluar dan electrical gradient yang masuk ke dalam itu adalah titik dimana equilibrium potential terjadi atau dengan kata lain sebenarnya equilibrium potential itu adalah membrane potential pada saat equilibrium pada titik equilibrium nah equilibrium potential untuk si kalium itu sekitar 90 minus 90 millivolt gitu ya dan kita akan bahas dapet dari mana itu angkanya nah kalau untuk sodium itu sebenarnya gak beda jauh prinsipnya sama dengan potasium konsentrasi concentration gradient dari sodium cenderung mendorong cenderung menyebabkan si sodium untuk bergerak dari ECF ke ICF karena sepi SEPI sodium lebih banyak di ekstraselular dia sehingga cenderung mau masuk ke dalam dinding membran akhirnya yang menghadap ECF jadi lebih negatif karena positif masuk terus lalu dinding sel yang menghadap ECF itu jadi lebih negatif lagi sebentar tadi sampai oh iya ini bener nah lalu dinding sel yang menghadap ECF tadi saya bilang akan menjadi lebih negatif lagi seiring influxnya ion sodium bener gak karena sodium itu kan positif lalu kalau dia masuk terus berarti luar makin negatif akhirnya si electrical gradient itu karena di luar lebih negatif dan sodium itu positif itu menggerakkan si sodium itu untuk efflux untuk keluar dari sel dari ICF ke ECF nah equilibrium potensial juga tercapai saat concentration gradient dari si sodium which is bergerak in bergerak masuk kan sepi yaitu sodium itu ekstraselular lebih banyak makanya dia bergerak masuk jadi concentration gradientnya ke arah dalam sedangkan electrical gradientnya ke arah out karena saat dia masuk terus si sodium di luar jadi lebih negatif dan ion natrium muatannya positif dia cenderung mau bergerak keluar jadi equilibrium potensial itu tercapai saat si concentration gradient sama electrical gradient itu sama besarnya gitu nah membrane potential pada titik equilibrium dari sodium ini atau equilibrium potensial si sodium itu sekitar plus 61 plus 60 sampai 61 millivolt gitu ya jadi kalau tadi equilibrium potensial untuk kalium itu minus 90 kalau untuk natrium itu sekitar plus 60 millivolt nah itu angka-angka dapat dari mana sih ada namanya Nern's Equation nah angka ini itu sebenarnya diturunin dari thermodynamic gitu ya jadi rumus aslinya itu sebenarnya bukan kayak gini rumus aslinya itu aslinya biar saya tuliskan adalah VM V itu tegangan tegangan dari membrane itu sama dengan minus minus R atau tetapan gas 8,83 T temperatur dalam Kelvin per Z Z itu adalah valensi ion atau jumlah elektron di orbital yang paling luar gitu dan F F itu adalah Faraday constant tepan Faraday minus RT per ZF len LR gitu natural logarithm dari konsentrasi luar per konsentrasi dalam gitu nah rumus aslinya itu seperti ini tapi setelah saya masukin angkanya ya saya masukin angka 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 kita asumsikan itu di room temperature maka mendapatkan angka 61 per Z tapi mostly kan kita cuma menghitung sodium potassium which is plus 1 atau misalnya Cl minus 1 gitu jadi kita bisa abaikan jadi untuk mencari equilibrium potensial dari si kalium kita cuma perlu menggunakan ini gitu menggunakan 61 61 61 log konsentrasi luar per konsentrasi dalam dan kita tahu bahwa konsentrasi di luarnya potassium itu 5 kalau dalamnya 150 maka CO nya 100 CO nya 5 dan CI nya 150 jadi kalau dihitung jadi minus 90 milivolt gitu dan ini sama dengan si natrium natrium pun begitu 61 per Z log CO per CI jadi 61 log 150 per 15 yaitu berarti 61 log 10 log 10 kan berarti 1 jadi plus 61 milivolt itu dapat dari sana nah sekarang kita mau berbicara soal situasi dimana sel dimana sel situasi dalam sel dimana si potasium atau kalium dan natrium itu beraksi bersamaan gitu ini yang paling mendekati pada realitanya jadi pada tubuh manusia dalam tubuh atau in vivo si kalium dan natrium itu tidak akan beraksi sendiri-sendiri mereka beraksi bersamaan pastinya dan bahkan lebih banyak lagi ion-ion lainnya gitu kan jadi tapi yang kita akan soroti yang paling berperan penting dalam equilibrium potensial itu kan adalah si natrium dan kalium jadi kita hanya akan fokus sama jika si natrium dan kalium itu bergerak bersamaan nah yang pertama kita lihat dulu bahwa kita ingat bahwa ini semua itu setelah mereka gerak mereka seharusnya secara natural mereka akan berhenti bergerak saat mereka mencapai titik equilibrium bener gak steady state mereka akan berhenti bergerak tapi mereka tidak berhenti bergerak ion-ion ini tidak pernah berhenti bergerak karena gradientnya itu diciptakan terus ada terus ada terus sama perannya itu si sodium potasium transporter itu si pump cuma saya gak tunjukin gambarnya disini nah si sodium potasium transporter itu secara aktif memompah si sodium atau si natrium itu untuk keluar dan potasium untuk masuk ke dalam sel kan seperti yang kita bahas itu agar fungsinya apa agar konsentrasi si natrium itu tetap tinggi di ICF di luar sel sedangkan konsentrasi kalium itu tetap tinggi di ICF jadi fungsinya si sodium potasium pam itu untuk menciptakan sebagai langkah pertama untuk membuat gradient tersebut nah lalu kita lihat ke yang paling atas yang disini bahwa si kalium itu cenderung mendorong membran potensial ke EK nya kan ke ke ekilibrium potensialnya si kalium which is minus 90 milivolt sedangkan si natrium itu cenderung mendorong membran membran potensial ke plus 61 bener kan mereka saling mereka saling rebutan mau membuat membrannya itu lebih dekat ke besar tegangan mereka gitu jadi maksudnya gini jadi pergerakannya itu akan mereka itu berusaha satu sama lain untuk bikin supaya seimbang gitu supaya besar gaya tarik sama gaya dorongnya sama besarnya gitu dan lagi-lagi karena tubuh selalu mencari keseimbangan maka membran potensialnya akan lebih mendekati ke ion ion-ion yang ada disana saat itu which is ekilibrium potensial mereka gitu nah akan tetapi kalau dalam konteks ini kalium itu akan menyebabkan efek yang jauh lebih besar daripada natrium kenapa karena permeability-nya itu permeability si membrane itu sekitar ingat kan 25-30 kali lipat lebih permeable terhadap kalium daripada sodium nah alhasil angka resting potensial itu kita bisa lihat jadi dia lebih dekat terhadap si eka terhadap si equilibrium potensial dari si kalium daripada ANA atau equilibrium potensial dari natrium which is sekitar 70 millivolt gitu by the way minus 70 millivolt itu adalah resting member potential itu harus diingat ya resting member potential itu sekitar minus 70 millivolt nah lalu pada realitanya itu kan selama proses pembentukan resting potential pergerakan difusi atau net movement dari kalium itu tidak pernah sampai ke minus 90 walaupun pergerakan kalium itu seperti yang saya bilang sudah berusaha keras pengen banget dia mencapai titik equilibrium which is minus 90 tapi tidak pernah bisa kenapa? karena membrane itu juga punya permeabilitas terhadap ion walaupun 25 sampai 30 kali lebih less permeable terhadap natrium daripada kalium tapi tetapnya permeable nah lalu si ion natrium ini akan menetralisasi kenegatifan yang disebabkan oleh pergerakan efflux atau pergerakan keluar dari si ion kalium tersebut kalau kalian lihat disini area abu-abu ini jadi mereka mencoba menetralisasi satu sama lain gitu nah lalu konsep yang terakhir adalah dimana si protein-protein anion besar amines itu tidak dapat efflux dan ini menyebabkan dinding membran yang menghadap ICF itu jadi lebih negatif gitu nah jadi kan sebenarnya karena pergerakan itu saat keluar masuk saling-taring mendorong dan akhirnya menciptakan minus 70 milivolt sebagai resting memory potential itu mereka jadi apa itu menjadi angka dimana itu menjadi angka tegangan membran sel saat tidak ada stimulasi apa-apa saat sel beristirahat gitu nah angka minus 70 itu dapat dari mana sebenarnya angka itu dapat dari GHK equation GHK equation Goldman-Hodgkin Katz equation rumusnya itu sebenarnya simple sebenarnya dia itu turunan dari nerds equation yang tadi kita bahas tapi kalau dijabarin itu jadi seperti ini jadi VM atau membrane potential itu sebenarnya 61 log nah bedanya apa disini itu tinggal kalian kalikan aja permeabilitas sama permeabilitas sama konsentrasi tinggal dikalikan misalnya kalau kalian lihat jadi kan 61 log itu tinggal permeabilitasnya 1 dikali konsentrasi 5 plus permeabilitasnya itu 0,04 karena 25 kali lebih less permeable daripada si kalium gitu kali 150 per 1 kali 150 tambah 0,04 kali 15 dan akhirnya hasilnya minus 69 nah minus 70 itu dapat dari mana minus 70 itu ingat ingat aja bahwa si sodium potassium pump itu kan dia ada sedikit banget efek ke membrane potential itu sekitar minus 1 sampai minus 3 millivolt jadi ya sekitar segitu gitu ya sekarang kita mau bilang membahas yang namanya passive leaks gitu jadi ada yang namanya passive leaks dan active pumping pada resting membrane potential jadi pada resting membrane potential gini berlawanan dengan active transport active transport kan membutuhkan energi ya passive leaks itu adalah protein yang seperti terowongan kalau kalian lihat disini ini adalah leak channel atau leak atau passive leak gitu ya jadi dimana dia tuh akan terbuka terus menerus gak pernah ketutup yang digunakan ion ion itu untuk berpindah dari dan keluar sel tanpa membutuhkan energi apapun dalam atau apapun nah terowongan ini kan gak pernah tutup jadi ion ini senantiasa akan bergerak melalui passive leaks ini berlalu-lalang dia keluar masuk aja itu passive leaks sedangkan kalau yang namanya sodium potassium pump gitu itu dia bukan passive leaks ya dia kayak gini kayak carrier protein seperti ini bentuknya dia akan hanya akan terbuka dengan stimulasi tertentu nah pada saat rusting membrane potential atau saat VM itu sekitar minus 70 milivolt baik sodium maupun potassium itu udah tidak lagi pada keadaan equilibrium potential ingat equilibrium potential itu perlu jadi si membrane si membrane itu perlu membrane potensial sebesar plus 61 supaya si sodium itu berada pada keadaan equilibrium potensial bener kan sehingga tidak ada lagi net movement ion natrium yaitu keadaan dimana si ion natrium ini mencapai steady state dan dynamic equilibrium sebaliknya untuk membrane itu juga perlu memiliki membrane potential atau tegangan pada membrane sebesar minus 90 milivolt supaya si potassium itu berada pada keadaan equilibrium potential jadi saat dia sudah saat di equilibrium potential jadi sudah tidak ada lagi net movement dari K plus udah gak ada net movement jadi dia juga bisa disebut keadaan steady state dan dynamic equilibrium si ion 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 kalium ini gitu ya karena itu si ion ion balik sini karena itu ion ion kalium itu perlahan-lahan dia akan efflux dari leak channel mengikuti concentration gradient ingat kalau efek dari electrical gradient itu cuma minus 70 untuk si saat resting membrane potential dia punya electrical dia punya membrane potential cuma minus 70 jadi jadi efeknya itu dari si electrical gradient itu belum cukup kuat karena dia memerlukan minus 90 ingatkan equilibrium potential itu minus 90 dan ingat angka-angka negatif itu hanya berbicara salah faktor dalam itu lebih negatif dari luar jadi tidak berhubungan dengan magnitude jadi karena 70 itu kan kurang dari 90 dia belum cukup kuat untuk mengubah arah pergerakan dari si kalium jadi si kalium tetap bergerak mengikuti concentration gradient gitu ya jadi seandainya seandainya gini seandainya kalau misalnya concentration concentration gak kelihatan ya kalau ini nah seandainya kalau dia cepat trap 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 gitu kan trap trap kalau concentration gradient itu kasih tenaga cepat fungsinya si electrical gradient itu kan untuk menyeimbangkan kan jadi kayak dorong-dorongan gitu ya nah dalam konteks ini saat dia di resting member potential minus 70 dia kan dia tetap akan bergerak kan ke arah si electrical gradient 20 kan 90 minus 70 tapi chemical gradient si siapa si concentration gradient itu bergerakan berlawanan benar gak jadi dia tetap akan masih mengikuti arah pergerakan si chemical gradient atau si concentration gradient itu gitu jadi si ion kalium itu akan tetap efflux dia belum dia tidak akan mencapai arahnya tidak akan berubah gitu ya pergerakannya nah by the way kalau saya bilang arah pergerakan berubah titik pergerakan berubah itu adalah titik misalnya si kalium itu bergerak sini terus pas disini pas disalunya karena kan concentration gradient dia ke arah kanan lalu pada saat sampai satu titik terjadi lalu dia berhenti lalu dia didorong itu titik baliknya gitu ya sama elektrik jadi ini didorong keluar nah titik saat dimana keadaan masuk dan keluar sama besar itu namanya juga adalah reversal potential reversal potential itu adalah titik balik titik balik arah pergerakan ion gitu ya reversal potential ingat itu nah sebaliknya pada saat minus 70 si pergerakan sodium itu ya gak berubah gitu ya ini juga karena si concentration gradient itu dan arahnya arah concentration gradient dan electrical gradient itu adalah sama secara concentration gradient si sodium itu kan bergerak influx kan dari ECF ke ICF secara electrical gradient minus 70 itu ya lebih besar daripada plus 61 70 lebih gede daripada 61 ingat minus sama plus itu gak ada gak ada fadahnya disini ya cuma membicarakan arah bukan bicara soal magnitude nah jadi karena itu electrical gradient itu akan berbalik arahnya jadi dari ECF ke ICF instead of dari ICF ke ICF which is sama dengan arah concentration gradient jadi concentration gradient di tambah lagi electrical gradient jadi makin makin drastis lagi gitu ya nah jadi jadi itu peran dari si passive leaks dan active pumping pada saat membrane potential nah ntar kalian bakal tau ini alasannya kenapa saat ada nama action potential atau depolarisasi depolarization ntar kita bakal belajar sodium itu akan masuk duluan karena dia lebih kuat kan maksudnya gaya apa gaya dorong itu lebih cepat daripada potassium jadi kalau untuk potassium itu ada delay dulu sodium itu gak ada delay gitu ya sekarang kita akan mulai membahas ke neural neural communication gitu ya tadi kan tadi kan kita udah bilang ada neural hormonal communication ada komunikasi secara neural secara saras dan secara hormonal kalau secara neural itu ada kalian perlu ingatkan kalian perlu ingatkan dulu semua jenis sel itu punya membrane potential semua semua punya membrane potential gak mungkin gak dan semua mengalami fenomen yang udah kita bahas sebelumnya jadi semua yang udah kita bahas itu berlaku untuk segala semua sel yang ada dalam tubuh kita nah lalu apa yang membedakan sel saraf atau excitable sel dan sel-sel lainnya ingat excitable sel itu atau excitable tissues itu termasuk yang termasuk dalamnya adalah sel-sel saraf sel-sel otot dan beberapa sel endokrin kan nah perubahan membrane potential mereka itu teratur dan ada polanya itu yang membedakan excitable cells dan sel-sel lainnya perubahan membrane potential mereka juga sangat cepat dan transient gitu hanya sekitar 1 millisecond nah tadi saat saya bilang teratur dan ada polanya itu kayak gimana sih maksudnya kayak gini dia ada polanya dan terus-menerus jadi gak sembarangan track, track, track atas turun, naik turun gitu nah dia itu ada polanya kalian ada lihat ada beberapa istilah disini yang pertama saya yang pertama yang harus kalian tahu adalah polarization polarization itu artinya polarisasi artinya keadaan membrane potential baik positif maupun negatif either way saat membrane potential itu tidak nol artinya dia polar saat membrane potential itu nol artinya dia non-polar nah polar itu artinya bermuatan as simple as that nah terus ada yang namanya depolarisasi repolarisasi dan hyperpolarisasi hiperpolarisasi dan ada yang namanya resting potential resting potential itu sama dengan resting membrane potential yang tadi kita udah bahas ya RMP nah depolarisasi itu apa sih depolarisasi itu apa depolarisasi itu artinya adalah berkurangnya si membrane potential gimana ya jelasin jadi si membrane potential itu jadi less negative gitu nah gini ini kan minus 70 kan lalu dia jadi lebih less negative jadi minus 60 itu namanya depolarisasi kalau repolarisasi itu bentar nah kalau repolarisasi itu artinya kembalinya membrane potential itu ke resting potential mereka setelah depolarisasi tadi kan dia udah depolarisasi lalu dia mau turun lagi kan itu namanya adalah repolarisasi lalu ada yang namanya hyperpolarisasi atau hiperpolarisasi itu adalah keadaan bertambahnya membrane potential menjadi lebih negatif lagi daripada si resting potential jadi acuannya itu selalu resting potential gitu ya membrane itu jadi lebih jadi segala sesuatu yang menjadi lebih positif daripada resting potential itu depolarisasi segala sesuatu yang lebih negatif daripada resting potential itu hyperpolarisasi itu intinya nah sebelum saya kesini ingat bahwa kalian perlu ingat bahwa semua 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 perubahan membrane potential ini disebabkan oleh pergerakan ion ion-ion itu bergerak keluar masuk jadi membrane potential atau tegangan sel ini berubah seperti yang tadi kita bahas di awal faktor utama yang yang memengaruhi perpindahan ion-ion ini itu apa sih ada yang namanya jadi conductance ya konduktansi konduktansi itu adalah seberapa bagus sih sebuah konduktor jadi misalnya plastik sama besi lebih baik besi itu adalah konduktor yang lebih baik daripada plastik kan karena dia membawa arus kristek itu lebih baik daripada plastik nah kalau dalam konteks ion konduktansi itu adalah seberapa baik si channel itu memindahkan mengeluar masukkan ion-ion dan keluar masuknya ion-ion itu dipengaruhi apa sih dia itu dipengaruhi oleh perubahan permeabilitas kan yang dipengaruhi oleh triggering event dan triggering event itu yang menyebabkan perubahan pada aktivitas membrane channels jadi karena ada triggering event dia menyebabkan si cell itu menjadi depolarisasi ataupun ya hyperpolarisasi kalau depolarisasi kalau depolarisasi terjadi depolarisasi cell itu akan jadi lebih permeable kita ngomong soal channel-channel tertentu gitu ya dia jadi lebih permeable misalnya dia lebih terbuka lalu artinya dia juga konduktansinya konduktansinya lebih bagus berarti ion-ion itu bisa masuk lebih mudah atau keluar lebih mudah gitu nah ingat pengecualiannya adalah leak channel satu-satunya yang bukan satu-satunya sih tapi salah satunya yang tidak dipengaruhi oleh membrane potential dari yang semua udah kita bahas hari ini adalah leak channel leak channel kan terbuka constitutively all the time dia terbuka dia gak pernah ketutup gitu jadi ya intinya kira-kira gitu prinsipnya ini contohnya kita udah bahas kan kayak kalau O2 itu dia non-polar dan kecil dia bisa langsung difusi secara bebas ini masuknya pasif semuanya tiga-tiganya karena dia tidak membutuhkan energi sedangkan sodium potassium mentah adalah contoh dari transport yang perlu menggunakan energi dalam bentuk ATP dan yang ini namanya adalah ini kan simple division bener kan ini juga simple division sedangkan yang ini adalah facilitated division facilitated division itu biasanya adalah by the way yang ini contohnya leak channel ya kalau facilitated division itu ntar kita bakal lihat dia contohnya nanti ion contohnya nanti neurotransmitter gitu jadi kita bakal lihat sekarang next actually next nah jadi kan ada yang namanya difusi secara bebas ada yang namanya ini juga ini juga simple division difusi secara bebas tapi melalui leak channel kan nah ini dia tidak bebas kan dia tetap perlu buka tutup buka tutup buka tutup tapi buka tutupnya pintu ini tidak dipengaruhi energi tapi dipengaruhi faktor lain nah itu ada 4 jenis ya namanya gated channels jadi membrane channels bisa dibagi jadi 2 pada dasarnya leak channels itu yang terbuka secara terus-menerus yang ini simple division sama ke O2 prinsipnya dan yang kedua adalah gated channels ada yang bisa dibagi jadi 3 ya ada chemically gated channels ada mechanically gated channels dan thermally gated channels sorry ada 4 sama voltage gated channels itu yang paling penting justru tadi saya mau bilang itu tapi jadi lupa nah voltage gated channels artinya buka tutupnya si channel dipengaruhi oleh sama tegangan gitu ya perubahan tegangan itu menyebabkan si channel itu buka tutup kalau chemically gated itu biasanya dipengaruhi sama molekul-molekul kimia jadi misalnya nanti kita bahas tentang yang ada yang namanya NMDA receptor gitu misalnya jadi saat dia ditempelin sama molekul tertentu dia akan menyebabkan perubahan konformasi dan dia akan terbuka teriap akhirnya masuk molekul-molekul gitu lalu ada yang namanya mechanically gated channels sama thermally gated channels mechanically gated channels itu terbuka karena ada gerakan dan thermally itu karena ada perubahan suhu tapi kita gak akan bahas yang dua itu gitu ya nah ingat bahwa sejauh ini kita udah membahas leak channels kan yang kita bahas itu semua baru leak channels sama sodium potassium pump gitu kan cuma dua itu nah setelah ini semua yang kita akan bahas hari ini untuknya electrical signaling ya untuknya electrical signaling itu sebagian besar adalah voltage gated channels yang hari ini kita akan bahas dan pertemuan kedua sementara channels utama untuk memberikan sumbangsi pada chemical signaling nanti yang kita bahas itu adalah chemically gated channels gitu itu ingat baik-baik jadi sekarang nih yang hari ini kita bakal bahas itu setelah ini kita bukan kita tidak membahas lagi leak channels sama sodium potassium pump kita akan membahas tentang voltage gated channels gitu nah sekarang kita masuk ya ke komunikasi secara electrical communication tadi kan kita udah bilang kan bahwa sistem saraf pun dia neural communication itu ada secara electrical sama ada secara chemical juga kan sekarang kita bakal mulai membahas dulu secara electrical signaling gitu nah tipe electrical signaling itu ada dua ya ada yang namanya graded potential sama ada yang namanya action potential graded potential sama action potential kita bakal lihat satu-satu itu apa kita mulai dari oops nah kita mulai dari graded potential graded potential tuh sebenernya pada dasarnya tuh adalah cara komunikasi ya antar self antar self saraf yang kayak bisik-bisik misalnya kayak kalau saya bisik-bisik ke pak imam pak imam pak imam ada kaktesa misalnya gitu itu graded potential tapi kalau woy pak imam itu ada kak nih yang disana tuh itu teriak gitu ya itu namanya action potential itu analoginya seperti itu gitu ya nah graded potential ini digunakan untuk biasanya berkomunikasi berjarak dekat ya kurang dari satu milimeter gitu kecil gitu dan graded potential ini adalah cikal bakal dari action potential jadi graded potential yang bertambah 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 dia bisa jadi action potential ini disebabkan sama depolarization gitu ya yang dihasilkan oleh apa tadi saya bilang oleh net sodium influx sodium influx yang masuk terus itu menyebabkan depolarisasi nah sebelum kita membahas action potential itu apa kita perlu tahu dulu ada dua hal utama yang membedakan graded potential sama action potential yang pertama adalah lebih kuat magnitude sebuah triggering event sebuah kayak ada stimulus yang lebih kuat ditabok sama dipegang pelan-pelan itu lebih besar juga resultan magnitude dari graded potential jadi besar kecilnya itu mempengaruhi besar kecilnya triggering event atau stimulus atau rangsangan itu akan mempengaruhi juga besar kecil resultan magnitude dari si graded potential dan yang kedua adalah durasi lebih lama durasi sebuah triggering event maka lebih lama juga durasi dari graded potential gitu ya jadi graded potential itu dipengaruhi sama magnitude dan durasi dari triggering event atau stimulus action potential enggak nanti kita bakal lihat apa yang mempengaruhi action potential tapi kita bakal lihat dulu contoh dari graded potential gitu ya graded potential itu ada dua jenis ada yang namanya hyperpolarization dan depolarization nah ini ada dua garis kan yang ini tuh lebih lebih hyperpolarized daripada yang ini yang ini lebih depolarized daripada yang ini gitu nah ingat bahwa pada resting membrane potential kalium itu kan cenderung bergerak efflux ya saat resting membrane potential ingat ya dia cenderung bergerak efflux jadi saat ada stimuli yang merangsang peningkatan permeability membrane terhadap ion kalium maka semakin banyak lagi ion kalium yang akan efflux jadi dia udah efflux semakin banyak efflux setelah ada stimuli dan ini menyebabkan si aksoplasma itu menjadi semakin negatif aksoplasma itu ICF atau cairan di dalam sel saraf ingat ini namanya hyperpolarization ingat kalium itu kan sifatnya positif kan dia muatannya positif bayangin kalau dalam sel itu positif banyak kalium terus dia karena dia ada rangsangan yang dia udah keluar pelan-pelan dia makin keluar lagi berarti makin negatif kan nah itu hyperpolarization namanya gitu jadi ingat efflux kalium itu selalu selalu-selalu mempengaruhi yang namanya hyperpolarization sifatnya inhibitory gitu ya inhibisi gitu menghambat selalu sebaliknya bahwa kamu kalian juga harus tahu bahwa saat resting memory potential kan tadi kita udah bahas kan bahwa ada si sodium itu cenderung bergerak influx cenderung dia bergeraknya influx influx berarti bergerak dari luar ke dalam sel so saat ada stimuli yang merangsang peningkatan permeabilitas membran terhadap ion natrium ini maka akan semakin banyak ion-ion natrium yang akan influx yang akan bergerak masuk dan ini akan menyebabkan membran itu yang menghadap aksoplasma yang menghadap ICF itu menjadi semakin positif bener gak? karena kan natrium bermuatan positif bermuatan positif masuk ke dalam makin lama dalam akumulasi kan natrium makin positif makin lama makin positif berarti dia punya membrane potential atau dia punya tegangan dia akan naik gitu nah itu yang disebut juga dengan depolarization jadi depolarisasi dan hiperpolarisasi itu biasa magnitude-nya kecil kalau ini mungkin yang durasinya lebih lama atau magnitude-nya lebih besar sebaliknya juga ini sama ini magnitude-nya lebih besar ataupun durasi lebih besar daripada yang bawah ini tapi tetap tergolong kecil namanya gradient potential itu kecil intinya nah mekanismenya itu gimana sih? let's see this picture kita lihat dari yang paling atas dulu kita lihat bahwa seluruh dindingnya seluruh dinding membrane ini pada keadaan resting membrane potential dia semua plus berpasangan dengan minus dibatasi oleh dinding dindingnya bermuatan minus 70 berarti kan sekitar minus 70 milivolt lalu kita lihat yang kedua yang B disini itu triggering eventnya ada stimulus misalnya kayak dipukul gitu saat dikasih rangsangan dia akan menyebabkan yang namanya gated sodium channels ingat ya kita udah mulai berbicara soal gated channels kita gak berbicara lagi soal leak channels jadi dalam ini udah beda konteks gitu dalam konteks ini untuk membuka si channel ini itu perlu perubahan pada membrane potential jadi saat misalnya ada ada rangsangan membrane membrane potentialnya itu berubah tegangan pada membrane-nya itu berubah otomatis kan karena dia voltage gated sodium channel maka dia akan terbuka kan karena dia dipengaruhi voltase depolarisasi membuat dia terbuka lalu si sodium itu akan masuk sodium akan influx ion-ion sodium masuk terbuka hingga ion-ion ini itu menyebabkan depolarisasi nah gitu jadi stimulus itu intinya stimulus itu menyebabkan perubahan pada membrane potential membuka si gated sodium channels akhirnya masuk depolarisasi terjadi gitu nah ini menyebabkan daerah tersebut mengalami yang namanya graded potential daerah ini itu sekarang disebut daerah graded potential active area gitu jadi daerah yang mengalami depolarisasi itu disebut dengan active area atau dengan katanya seperti itu nah let's see kita lihat yang C sekarang kalau yang C ion-ion natrium ini kan bergerak dari daerah dia akan bergerakan dari daerah aktif ke daerah inaktif gitu ya di sebelah-sebelahnya dia akan menjauhi titik awal triggering event misalnya triggering eventnya titiknya disini awal lalu menyebabkan channel ini terbuka ini gated channels ingat ya voltage gated atau apapun itu chemically gated channels or whatever lalu dia terbuka setelah dia terbuka otomatis apa yang terjadi so dia masuk lalu itu yang tadi kan dia jadi active area nah yang di point point B ini adalah mengatakan saat dia sudah masuk dia akan bergerak ke pinggir ke tetangganya karena tetangganya negatif kan lalu yang di luar itu dia akan berpindah ke sini ke yang tadinya kosong gitu akhirnya di luarnya jadi negatif atau tidak bermuatan lalu dia akan pindah ke yang negatif lagi kenapa karena sini sudah tidak ada bermuatan lalu yang atas akan berpindah ke yang sini jadi dia itu sebenarnya kayak seret 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 gitu ya jadi darah yang sebelumnya inaktif akan depolarized dan dia akan jadi aktif nah proses penyebaran depolarization ini proses penyebaran ini itu namanya spread of depolarization dia itu sifatnya bidirectional artinya apa? kalau saat kita membuat stimuli di sini dia bisa bergerak ke kiri maupun ke kanan bidirectional gitu ya oke nah lalu kita lihat yang gambar yang ini yang D O ya nah dalam konteks ini kita lihat bahwa si ion-ion kalium yang keluar itu kan akan menyebabkan hilangnya gini saat tadi kan natrium masuk kan saat natrium masuk ada kalium keluar gitu kan ion-ion kalium yang keluar itu akan menyebabkan hilangnya arus listrik atau current jadi dia enggak jadi enggak hanya ingat enggak hanya natriumnya masuk kalau natrium masuk berarti dia akan mendorong kalium untuk keluar gitu kan kalium yang keluar itu akan menyebabkan arus listrik the current itu pelan-pelan hilang secara progresif pelan-pelan menghilang bersamaan dengan bertambahnya jarak tempuh atau spread of depolarization dari point of origin point of origin itu titik dimana trigger utam trigger-nya itu dimulai gitu ya misalnya disini dia mulai minus 55 lalu dia gerak kesini natriumnya lalu si kaliumnya keluar terus eh dia udah balik ke 70 habis kalau udah minus udah ke minus 70 kan dia udah balik ke resting membrane potential maka si what do you call si graded potentialnya pun juga akan hilang gitu ya nah sekarang kita lihat yang E yang E itu apa sih konsepnya jadi karena leak channels kan ada leak channels tetap kan peran leak channels kita enggak bisa abaikan karena leak channels si magnitude dari graded potential itu akan menurun secara perlahan-lahan gitu sembari graded potential itu akan bergerak secara pasif gitu ya dari titik active area awal jadi kalian bisa menganggap gini leak channels itu bisa berfungsi sebagai resistor ingat V sama dengan I kali R kan kenapa ion itu bisa bergerak kenapa ion channel itu bisa berfungsi sebagai resistor karena adanya hilangnya arus saat mereka travel arus listrik atau ion itu bisa hilang selama traveling karena adanya ion-ion channel gitu kan jadi kita bisa menganggap si leak channels itu sebagai resistor dalam konteks ini gitu ya nah karena adanya leak channels magnitude dari graded potential itu kan menurun secara perlahan-lahan sembari graded potential itu terjadi gitu kan bergerak secara pasif dari titik yang awal tadi nah potential tersebut itu pada akhirnya mati kalau kalian lihat di titik setelah sekitar sekian mikrometer gitu dia akan mati udah gak ada udah gak ada graded potentialnya lagi gitu ya setelah itu biasanya kurang dari 1 mm hanya beberapa mikrometer gitu dari point of origin nah fenomena ini tuh disebut juga dengan decremental spread decremental decremental itu sebenarnya dari kata decrease decrease kan artinya berkurang kan decremental itu artinya berkurang bersifat berkurang gitu ya pelanggungnya berkurang decremental spread oke ini graded potentialnya kita udah bahas sekarang kita bakal bahas yang namanya action potential action potential itu sifatnya adalah kita bakal balik ke sini nanti atau sekarang oh one second ya kita oh ada ada gambar ya there you go nanti kita bakal balik ke situ pakai gambar yang lebih detailnya oke sekarang kita akan bahas dulu action potential action potential itu apa sih introduction dulu action potential itu sebenarnya disebut juga dengan spikes atau firing jadi kalau saya bilang oh ada firing ada spikes ada action potential itu sinonim sama artinya gitu ya action potential itu adalah cara komunikasi antar sel saraf yang seperti berteriak yang tadi saya udah bilang kan dan dia tuh lebih jok lebih cepat dan itu biasanya digunakan untuk komunikasi jarak yang lebih jauh yaitu lebih dari satu milimeter biasanya itu udah dari ujung sel saraf ke ujung sel saraf lainnya atau antar sel saraf bahkan gitu fungsi dari action potential ini dan action potential ini bisa terjadi karena adanya akumulasi dari graded potential graded potential itu bisa menjadi cikal bakal dari action potential gitu ya nah apa sih bedanya si graded potential sama action potential nah gak ada gambarnya ya oh ada nah jadi beda sama graded potential action potential itu perubahan membrane potential itu sangat cepat dia gak lambat gak pelan-pelan gitu ya sangat cepat singkat dan besar banget sangat gede bisa sampai 100 delta 100 millivolt ya perubahannya dan magnitude-nya selalu sama ya yang saya bilang tadi selalu sama sekitar 100 millivolt dan dia tidak dipengaruhi tidak dipengaruhi ingat ya action potential tidak dipengaruhi oleh besar kecilnya triggering event magnitude-nya si triggering event stimulusnya rangsangannya tuh gak mempengaruhi besar kecilnya si action potential lalu action potential tuh akan berpropagasi atau berpropagasi atau propagate atau konduksi conduction atau bergerak gitu jadi pergerakan dari saat pergerakan action potential tuh namanya propagation atau propagasi atau konduksi ya conduction gitu saat berpropagasi si action potential itu dia bergerak non-dicrementally kalau kalian tadi lihat si si siapa si graded potential itu decrementally turun pelan-pelan lama-lama hilang action potential itu tidak akan hilang dia akan sama ukurannya dari ujung satu ke ujung lain itu dia akan sama dan durasinya tuh selalu 1 milisecond selalu dia tidak dipengaruhi oleh durasi dari si triggering event kalau tadi graded potential kan dipengaruhi sama si durasi dari si triggering eventnya kan si stimulusnya ini enggak dan dia tuh sifatnya all or nothing all or nothing itu black and white sifatnya gitu ya jadi terjadi-terjadi enggak terjadi ya enggak terjadi enggak bisa setengah-setengah kayak pistol contohnya saat saat kalian menembak kan door kalau kalian pecat pelan-pelan maupun pecat kenceng banget tapi kalau belum sampai kena tek pelurnya tuh enggak akan keluar benar enggak tapi saat kalian udah pencet tek mau kalian pencet teknya pelan atau teknya kenceng maka pasti pelurnya keluar dengan kecepatannya sama dan kekuatan yang sama itu pasti enggak mungkin bisa di-stop lagi pelurnya jadi all or nothing saat action potential terjadi tidak bisa di-stop gitu ya nah dari gambar ini kalian lihat lalu apa dong yang mempengaruhi action potential yang mempengaruhi action potential itu adalah frekuensi jadi kalau magnitude dan durasi dari action potential tidak dipengaruhi oleh magnitude dan durasi dari triggering event frekuensi inilah yang mempengaruhi gitu ya menjadi frekuensi dari si triggering stimuli itu ya triggering stimuli itu trigger atau rangsangan itu intensitasnya si rangsangan frekuensinya yang dikasih itu akan mempengaruhi action potential nanti kita bakal kita bakal pelajari di synaptic plasticity gitu ya nah contohnya apa sih contohnya itu mata gitu retinal ganglionic cell kan di dalam retina kita tuh ada ganglionnya gitu kan ganglion-ganglion cell saraf by the way ganglion itu artinya kumpulan cell saraf gitu ya nah saat diberi gimana sih kita bisa membedakan cahaya yang sangat terang cahaya yang terang cahaya yang redup sama tidak ada cahaya itu karena seperti ini jadi saat ada intensitas yang besar dia akan action potentialnya akan seperti ini banyak frekuensinya cahaya redup mungkin seperti ini saat tidak ada cahaya atau cahaya yang minim banget mungkin seperti ini gitu ya jadi itu yang membedakan jadi itu yang akan membedakan efek dari triggering stimuli ke action potential kalau gradient potential jadi kelari durasi dan magnitude kalau ini intensitasnya mempengaruhi frekuensi dari action potential gitu ya nah kita akan kembali ke nah ini kita sudah bahas ya kita bahas yang sorry kita belum bahas kita akan bahas ini gitu sekarang ingat kita akan bahas channel 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 untuk sodium dan potasium tapi ingat lagi-lagi ini bukan leak channels ini adalah what do you call ini adalah voltage gated channels jadi buka tutupnya si channel-channel ini dipengaruhi oleh tegangan si membran gitu ya kita akan mulai dari yang pertama dia ada 5 step kan step pertama itu yang kita mulai dari sini namanya resting state resting state itu adalah keadaan di mana voltage gated sodium dan potassium channels itu semuanya tertutup close semuanya nah resting potential itu terutama kan diregulasi sama leak channels yang ungated channels yang gak yang terbuka terus-menerus gitu dan itu yang pertama yang mempengaruhi si resting potential dan yang kedua yang secara pasif adalah eh bukan secara pasif sorry yang secara kecil gitu ya yang tidak terlalu besar efeknya itu oleh sodium potasium ATPase kan atau sodium potasium transporter pump sama aja which is sekitar minus 1 millivolt sampai minus 3 millivolt jadi dua itu yang mempengaruhi resting state ingat ya tadi kita udah turunin semua dari yang saat kita bahas efek potassium alone efek sodium alone efek dua-duanya bersamaan dan efek sodium potasium ATPase nah jadi sebenarnya yang jadi intinya itu yang mempengaruhi resting state intinya gitu nah lalu saat ada triggering event saat ada kita masuk nomor 2 saat ada stimulus atau rangsangan dia akan menstimulasi terbukanya beberapa sodium channels atau channel-channel natrium dan alhasil apa si natrium itu akan influx melalui channel tersebut kan dan menyebabkan depolarization pada membran tersebut bener gak membran tersebut akan terjadi depolarization karena kan ingat sodium itu kan bermuatan positif kalau masuk ke dalam sel saraf berarti sel saraf itu akan semakin positif dia akan menjadi makanya dia akan depolarize naik gitu nah jika depolarization itu menyebabkan membrane potential menyentuh threshold which is sekitar minus 55 sampai minus 50 milivolt maka action potential akan terjadi gitu ya kalian lihat ini kan dia naik pelan-pelan jadi dia terbuka beberapa kan yang ini belum terbuka ini terbuka masuk tapi kalau dia lama-lama naik-naik-naik sampai akhirnya menyentuh threshold action potential akan terjadi kalau gak kalau gak kena threshold ingat all or nothing dia tidak akan jadi action potential gitu oke sampai sini dia udah kena anggap anggap dia kena threshold action potential terjadi nomor tiga gitu ya sekarang kita lihat nomor tiga itu adalah rising phase of action potential oke rising phase of action potential itu adalah karena depolarisasi depolarisasi kan sudah menyebabkan terbukanya sebagian besar sodium channel tadi ini cuma beberapa sekarang sudah sebagian besar dibuka semua kalau kalian lihat semua sodiumnya itu sodium channel sudah terbuka sedangkan potassium channel masih tetap tertutup gitu pada sekarang ya nah lalu influx influxnya si sodium sodium kan masuk terus kan influx terus dia akan apa ya dia akan menyebabkan si membrane itu yang menghadap ke ICF atau intracellular fluid itu semakin positif bener gak karena muatan natrium kan positif kalau dia masuk terus berarti membrane yang menghadap ke si ICF itu juga akan jadi semakin positif dibandingkan membrane yang menghadapkan ICF bener gak nah pada fase ini membrane itu akan menjadi 600 kali lipat lebih permeable terhadap sodium daripada potassium gitu jadi that's why dia masuk terus sampai 600 kali lipat sampai titik disini nah ini titik namanya peak point gitu ya istilah peak point sekarang kita baru mulai masuk ke mulai falling phase mulai turun falling phase kalau disini tulisannya falling phase of action potential atau kita juga tahu itu apa namanya repolarization kan repolarization itu terjadi karena sebagian besar sodium channels akan menjadi inaktif which is blocking si ion-ion natrium itu untuk dapat influx gitu ya nah ingat bahwa inaktif sama closed itu dua hal berbeda saat kalau kalian lihat disini ini tuh tertutup mereka tertutup ya tapi mereka aktif kalau ini saat falling phase mereka tuh masih terbuka tapi mereka tertutup oleh bola sehingga ion natrium gak bisa masuk ini yang namanya inaktif gitu ya itu namanya bow and chain theory by the way tapi kita gak akan bahas di kelas ini karena itu kompleks nah lalu sebagian besar setelah sodium udah gak bisa masuk sebagian besar si kalium channels tuh akan terbuka sekarang dan menyebabkan efflux dari kalium sorry kebalik-balik mulu kalium sama pot well it's the same potassium sama kalium tuh sama cuma potassium tuh bahasa Inggris kalium tuh bahasa Indonesia terus sodium tuh bahasa Inggris natrium tuh bahasa Indonesia gitu ya nah si kalium tuh akan keluar terus akhirnya si sel akan semakin negatif dan hal ini itu akan menyebabkan si membran yang menghadap ke aksoplasma yang menghadap ICF itu akan kembali jadi negatif diturun lagi kan nah pada fase ini membran tuh menjadi 300 kali lipat lebih permeable terhadap kalium daripada natrium oke nah lalu sampai lah ke tahap yang terakhir undershoot atau istilahnya adalah AHP atau after high polarization gitu ya nah kan tadi kan sodium sekarang deh ini kan semua sodiumnya itu sudah sodium channelnya sudah kembali tertutup kan tapi ada beberapa potassium channels yang masih terbuka pada fase ini kalian lihat ini ada yang terbuka ada beberapa yang tertutup tapi banyak kan masih terbuka ini menyebabkan membrane potential menjadi semakin negatif hingga lebih negatif dibandingkan resting state maka dari itu kalau kalian lihat dia gak langsung balik ke resting state tapi dia ada undershoot turun dulu gitu deflection ke bawah itu akibat itu akibat dari si si kalium yang keluar terus gitu ibaratnya kalau kalian lari turun gunung pas kalian nge-rem itu kan gak langsung stop kan pasti ada tek 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 gitu nah itu kalium pun seperti itu gitu nah lalu saat itu setelah kalium sudah sampai negatif banget sampai sudah mencapai deflection point tersebut ya si kalium channel akan pada akhirnya kembali tertutup dan beberapa dari sodium channel akan kembali aktif walaupun dia belum semuanya kembali aktif ya ingat aktif itu berarti bow and chain yang memblokir lalu lintas si ion sodium itu sudah terlepas dari lumen si sodium channel itu ya dia sudah lepas gitu dan pada fase ini membran potential akan kembali ke resting state gitu jadi ini adalah mekanisme dari action potential gitu ya nah logikanya kan gini saat rising phase saat semua sodium channels itu terbuka dan semua potassium channels itu tertutup seharusnya membrane potential kan saat naik gitu ya saat naik itu harusnya menjadi plus 61 milivolt ya gak sih seharusnya ya dia harusnya action potential itu naik sampai lebih dari sampai 61 milivolt seharusnya karena ekulibri potensial dari sodium itu plus 61 dan seharusnya saat turun ekulibri potensial saat turun sampai bawah banget gitu harusnya logikanya kan berarti dia akan sampai minus minus 90 karena ekulibri potensial dari si potasium itu minus 90 tapi kenapa gak gitu kenapa gak pada faktanya dan kenapa action potential itu hanya sampai sekitar plus 30 sampai plus 40 milivolt gitu ya nah jadi perlu diingat bahwa selain mengaktifasi sodium channels triggering event itu juga mengaktifasi inaktifator inaktifator itu yang saya maksud adalah ball and chain ball and chain itu juga diaktifasi karena adanya si triggering event gitu untuk dia fungsinya akhirnya memblokir si sodium channel secara cepat gitu nah tapi kalian perlu ingat bahwa si inaktifator ini tuh tidak langsung memblokir si sodium channel bersamaan dengan aktifasi si sodium channel karena kenapa karena dia it takes time dia membutuhkan waktu untuk proses ini semua saat dia nempel itu dia menyebabkan confirmational change perubahan bentuk yang saya bilang confirmational change yang tadi saya kasih contoh pakai kabel casan saya confirmational changes itu dia membutuhkan waktu dia gak cepat jadi saat dia sudah sampai dia sudah sampai plus 30 plus 40 barulah inaktifator itu si ball and chain dapat memblokir semua sodium channel gitu nah argumen yang sama juga dapat digunakan untuk HP tadi ya kenapa gak sampai minus 90 itu karena proses penutupan potassium channel itu membutuhkan waktu atau delay terutama jika dibandingkan sodium channel dia lebih lambat untuk menutup potassium channel gitu nah that's why kalau kalian lihat saat action potential terjadi permeabilitas sodium itu naik meningkat tapi potassium itu ada delaynya ingat sodium selalu terjadi dulu masuk dulu baru potassium jadi potassium itu delay ada delaynya itu kata kunci ya delay untuk potassium ada delaynya gitu nah lalu gimana dengan sumbang sih dari sodium potassium pump sumbang si nya apa sih nah setelah action potential terjadi walaupun membrane potential itu sudah kembali ke resting potential distribusi ion itu masih tidak sama dengan sebelum action potential terjadi ini kenapa karena ion ion natrium yang influx secara besar-besaran kan masuknya banyak banget gitu kan saat depolarisasi dan influx yang secara besar-besaran keluar saat depolarisasi atau repolarization itu membuat dia distribusinya gak normal walaupun membrane potentialnya udah resting state tapi distribusinya masih belum sama kayak pada mulanya gitu ya nah si sodium potassium ATPase atau pump atau transporter ini itu fungsinya untuk mengembalikan si ion-ion tersebut ke lokasi aslinya untuk jangka panjang long run bukan setiap kali firingnya bukan setiap kali action potential karena itu walaupun cuma minus 1 millivolt sampai minus 3 millivolt pengaruhnya transporter ini itu perannya sangat-sangat penting jadi jika si permeability si membrane terhadap natrium dan kalium itu sama which is saat electrical gradientnya 0 dan konsentrasi natrium dan kalium sama juga which is concentration gradientnya 0 antara ICF dan ECF ya kita bilang jadi saat tidak ada net movement saat titik 0 gitu sel itu tidak akan bisa mengalami action potential karena itu pump ini yang berfungsi untuk membuat concentration gradient kalau tadi dia udah distribusinya gak normal dia akan pelan-pelan dinormalisasi lagi gitu nah oke lalu kita sebelum masuk ke pergerakannya propagasinya kita harus tahu dulu anatominya si sel saraf ya pergerakan sinyalnya gimana itu penting bergantung pada seberapa tahu kita seberapa kita paham tentang anatominya juga jadi kita harus tahu anatominya dulu yang pertama itu namanya dendrites ini semua itu namanya dendrites dendrites itu fungsinya untuk apa sih dendrites itu artinya akar kayak akar pohon dia itu fungsinya untuk meningkatkan surface area ingat kalau pohon itu kan punya akar makin panjang makin menjauh supaya dia mendapatkan surface area makin luas untuk mendapatkan air sama juga dengan saraf surface area yang banyak ini itu berguna untuk mendapatkan sinyal-sinyal yang lebih banyak dari sel-sel yang bertetanggaan maka dari itu dia namanya adalah input zone gitu ya input zone karena dia mendapatkan input sinyal dari saraf-saraf sebelumnya disana nah sinyal dalam bentuk apa salah satunya itu dalam bentuk yang namanya neurotransmitters 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 itu adalah chemical messenger atau senyawa kimia yang berfungsi sebagai pembawa pesan messenger gitu ya jadi untuk berkomunikasi dia ada pembawa pesannya atau chemical messenger istilahnya dan nama si pembawa pesannya itu neurotransmitter gitu nah lalu karena dia ada si pembawa pesan ini si dendrite ini dendrite itu dia punya struktur yang namanya reseptor reseptor ini fungsinya itu ya reseptor telpon dia yang untuk menangkap dan mendapatkan pesan dari si neurotransmitter itu jadi cara kerjanya itu seperti misalnya kalau ada dua orang gitu ya berkomunikasi saya misalnya berkomunikasi sama Kak Nia gitu misalnya saya saya itu berarti adalah saraf A gitu ya saya adalah saraf yang mau berbicara ke Kak Nia saya itu namanya adalah pre-synaptic nerve pre-synaptic nerve pre-synaptic nerve pre itu kan ada sebelum kan pre-synaptic nerve nah target saya kan saya mau berbicara ke Kak Nia Kak Nia itu dalam konteks ini adalah post-synaptic nerve post itu kan sesudah kan post-synaptic nerve namanya nah saat saya berbicara ke Kak Nia saya kan mengeluarkan kata-kata dan suara kan kata-kata dan suara yang saya lontarkan ke Kak Nia itu adalah neurotransmitter namanya gitu dan Kak Nia itu menerima pesan dengan telinga kan dia mendengarkan suara saya telinganya itu adalah reseptor kalau dalam konteks ini ya dalam sel saraf nanti kita bakal lihat secara detail neurotransmitter seperti apa reseptor seperti apa gitu ya nah lalu kalau kita zoom in dalam dendrite itu adalah ada dendritic spines dendritic spines itu adalah protrusi-protrusi yang tajam-tajam di dendrite yang fungsinya untuk meningkatkan lebih jauh lagi surface area gitu struktur ini sangat bertanggung jawab jadi untuk proses learning and memory saat belajar dan memory nanti kita bakal bahas plastic cinematic plasticity neuroplasticity tentang ini secara detail nah terus kalian juga perlu tahu bahwa struktur ini memiliki kaitan yang sangat tinggi dengan psychopharmacology gitu ya jadi saat orang menggunakan cocaine atau meth meth amphetamine atau sabu itu kan mereka merasa jadi lebih pintar kan mereka merasa jadi lebih cerdas karena dia sifatnya stimulan upper salah satu mekanismenya itu karena dia meningkatkan availability si dendritic spine ini karena itu saat orang mengonsumsi meth mereka merasa lebih cerdas gitu intinya gitu karena dia makin banyak surface area dan dia mendapatkan informasi lebih banyak dari banyak saraf jadi lebih cepat gitu bayangin kalau kalian koneksi in satu kabel sama koneksi in banyak kabel akan lebih banyak dari datang banyak informasi akan lebih cepat ditransmisi kalau dari banyak kabel gitu kan itu fungsinya si dendritic spine lalu kabel panjang yang menjulur ini itu namanya akson akson itu atau kata lainnya adalah yang ini panjang ini itu akson atau istilah lainnya adalah nerve fibers gitu ya nerve fibers dendritic spine ini nerve fibers dia fungsinya adalah untuk membawa sinyal dari cell body ke cell saraf lainnya dari badan cell dari badan cell ke bagian lainnya itu menggunakan akson gitu menggunakan kabelnya karena itu si akson juga disebut dengan conducting zone conducting zone gitu ya nah lalu ada yang namanya akson hillock gitu kan akson hillock itu sebenarnya bagian dari si akson dia tuh namanya adalah trigger zone zona trigger kenapa namanya trigger zone karena saat si sinyal dikumpulkan sebelum dipropagasi ke akson terminal tempat ini tuh merupakan tempat dikumpulkannya sinyal-sinyal itu gitu loh tempat ini tuh kenapa menjadi tempat dikumpulkannya sinyal-sinyal itu karena tempat ini tuh merupakan tempat yang paling kaya sama sodium channel ingat kalau dia makin banyak sodium channel berarti dia punya daerah sana konduktansi terhadap konduktansinya itu akan lebih tinggi terutama untuk sodium channel permeability-nya nah maka karena permeability terhadap sodium channel-nya lebih tinggi bisa kita simpulkan bahwa threshold-nya akan semakin rendah lebih rendah jadi lebih graded potential tuh gak butuh sebanyak itu untuk bisa sampai mencapai ke threshold dan terjadi action potential dibanding daerah sekitarnya gitu nah oke oke lalu yang terakhir adalah daerah ini ini daerahnya namanya adalah akson terminal gitu ya akson terminal akson terminal itu adalah daerah paling ujung tempat berakhirnya sinyal atau yang sering disebut juga dengan terminating atau output zone nah action potential itu akan merangsang akson terminal untuk mengeluarkan neurotransmitter untuk memberi sinyal ke sel lain misalnya ke dendrites yang sel-sara selanjutnya gitu ya nah setelah kita membicarakan ini kita baru bisa masuk ke propagasi ya propagation nah proses propagasi itu action potential itu dimulai dari akson hillock ingat kan akson hillock itu dimulai disana terus action potential itu akan berpropagasi atau travel atau konduksi conduction sampai akhir dia gak akan berhenti all or nothing ingat kan nah dia gak butuh trigger apapun lagi untuk mengaktivasi daerah-daerah lain pada akson jadi selama stimuli itu menyebabkan kenaikan membrane potensial hingga lebih dari minus 50 milivolt atau istilahnya supra threshold action potential ini pasti 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 terjadi dan tidak akan ada yang bisa menghentikannya sebaliknya kalau kenaikan membrane potensialnya itu tidak menyentuh threshold atau sub threshold action potential ini tidak akan terjadi nah konduksi itu bisa dibagi dari dua cara ya ada yang namanya contiguous conduction senangnya saltatory conduction oke sekarang kita lihat dulu yang contiguous conduction oke kalau kita lihat disini saltatory conduction kita lihat dari yang paling kiri atas pelan-pelan turun jadi gradient potential yang dikumpulkan di akson hillock itu kan menyebabkan membrane potential menyentuh threshold bener kan lalu proses ini diakibatkan ingat bahwa itu karena influx dari ion-ion natrium dan hasil hasil akson potensialnya terjadi lalu area akson hillock ini menjadi tempat akson potensial terjadi itu disebut dengan active area nah pada tahap ini membrane potential itu mengalami depolarization dan rising phase pada akson potensial ya hingga menyebabkan sekitar plus 30 sampai plus 40 milivolt gitu nah terus area inaktif disebelahnya mengalami depolarisasi disini mengalami depolarization yang diakibatkan oleh spread of depolarization dari area aktif gitu nah depolarisasi ini akan menyentuh threshold dan akhirnya mengakibatkan si action potential jadi action potential itu pasti terjadi gak bisa di stop dan setelah itu kalian tahu bahwa karena sodium itu masuk terus daerah yang sebelumnya aktif akan menjadi inaktif dan itu karena juga salah satunya karena ion-ion potasium atau kalium itu akan efflux dan pada tahap ini si membrane potential itu mengalami yang namanya repolarization dan AHP atau after hypolarization dan pada tahap ini bagian tersebut mengalami yang namanya refractory period jadi sebenarnya apa itu refractory period gitu refractory period itu adalah keadaan dimana atau fase area yang baru saja mengalami action potential disini misalnya dia itu tidak akan mungkin mengalami action potential lagi tapi tunggu dulu tergantung ya fungsi refractory period dulu kita harus tahu itu adalah supaya arah propagasinya itu hanyalah unidirectional dia cuma satu arah dia tidak bisa balik lagi itu fungsinya jadi tidak bisa ada backward current lalu kenapa refractory period ini bisa terjadi nah walaupun membrane potential telah kembali ke resting state kan tadi kita sudah bilang kan distribusi ion itu belum kembali seperti sedia kalah gitu kan karena itu action potential itu tidak akan terjadi dan ingat ada dua jenis refractory period ada yang namanya absolute refractory period sama ada yang namanya relative refractory period absolute refractory period itu artinya sebesar apapun stimulasi yang diberikan kepada sel saraf action potential tidak akan tidak akan mungkin terjadi lagi dan ini itu kenapa ini karena ini terjadi tuh kapanpun ini akan terjadi kapanpun ketika si sodium channel itu sedang tidak pada resting state confirmation jadi intinya kalau kunci paling pentingnya itu sodium saat sodium sehat maka dia tidak akan ada terjadi refractory period tapi saat sodium channel ini tidak sehat tidak dalam resting state apapun state nya whatever it is block inactive apapun itu kalau saat dia tidak resting state maka dia akan menyebabkan absolute refractory period nah yang kedua adalah relative refractory period relative refractory period itu adalah karena apa itu adalah keadaan dimana action potential bisa aja terjadi kalau jika dan hanya jika membrane itu mengalami stimulasi yang jauh-jauh lebih besar daripada biasanya jauh lebih besar dan periode ini itu berkorespondensi itu dengan waktu dimana si ion potassium channel itu terbuka ketika action potential terjadi dan belum kembali ke belum kembali tertutup gitu ya dan keadaan si sodium channel itu masih inaktif gitu itu adalah keadaan dimana relative refractory period itu terjadi gitu nah oke sampai sini dulu kita akan melanjutkan pembahasannya di lecture selanjutnya gitu ya oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati